Dalam galeran Trade Expo Indonesia, imun pengusaha muda Indonesia meyakini dapat memanfaatkan ajang ini menjadi langkah cepat dalam menembus pasar ekspor. Pada pembukaan TI ke-39 di Tangerang pada Rabu, Ketua Umum Hibni Akbar Himawan Bukhori membawa 25 produk hasil kurasi dari pengusaha lokal di 38 provinsi Indonesia untuk dipamerkan. Produk agrikultur seperti kopi, coklat, dan vanili menjadi primadona ekspor baik bagi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau India, hingga Eropa. Kurasi produk juga dilakukan agar pengusaha berupaya meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan produk yang kompetitif. Ya, agrikultur terutama karena ke depan pemerintahan transisi yang akan datang ini fokus terhadap ketahanan pangan untuk dalam negeri dan kita berharap pengusaha-pengusaha lokal bisa berkontribusi dalam program ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga bisa memasarkan produknya di pasar internasional. Dalam memenuhi target ekspor, Himmi juga berkolaborasi dengan kantor konsulat jenderal KJRI di sejumlah negara untuk berpromosi. Terima kasih.